Nah, guys, lo bisa dapet ini. Halo guys, kalau lo udah di video ini, udah sampe di video ini, berarti lo sudah menyaksikan video gue yang sebelumnya. Di mana video gue yang sebelumnya, gue mengajarkan lo, meng-share sama lo, yang buat yang hobinya RF, terutama untuk jaringan JSM seluler, yaitu bagaimana menginstall aplikasi yang akan kita gunakan untuk men-scanning BTS tersebut. Nah, saat ini, di video ini, gue akan mengajar, akan sharing, gue gak enak mau ngomong-ngomong jarkan, gue cuma mau bilang gue mau sharing bagaimana cara menggunakannya sesudah lo berhasil menginstallnya. Nah, bagaimana caranya gue nginstall segala macam, gue gak akan terangkan pada video saat ini, lo akan bisa lihat pada video gue yang sebelumnya. Nah, supaya gak banyak bacot, langsung aja guys kita kerjain, oke? Stay tuned. Nah ini, lo bisa scanning dengan band-band yang lo pilih, misalnya, ah, gue pengen band GSM 900 di 1800, lo bisa dengan menggunakan ini. Oke, sekarang gue akan jalanin, gue clear-kan dulu nih, ya kan, CRJSM, scanner, minus B, gue akan, tadi kan base 1800, sebenernya 1800 kalau di-help kan, nah, gue akan jalanin dari sini. Oh ya, sebelumnya guys, gue mesti device, tadi udah gue plug, tapi yang gue belum pilih. Device, ini, RTL, dan gue juga di command-nya udah mau gue ubah, gue pengen fair boost, jadi gue bisa kelihatan semuanya, semua pesannya. Nah, guys, lo bisa dapetin nih, udah dapet nih, lo bisa dapet nih, 510 nih Indonesia, 11 tuh, ya lo tau lah operator manalah, operator swasta, ya, terus dia memang powerful banget, makanya lo langsung dapet, minus 27 RSSI-nya, atau DBM-nya, dan ini ini sel-sel tetangganya. Nah, gunanya, kalau lo gak pake fair boost, lo gak bakal dapet ini. Selamat guys, lo sampai di sini, lo udah mengetahui gimana caranya, men-scanning a BTS. Nah, ini kalau diterusin, bisa tunggu, ntar munculnya banyak, cuma karena ini udah mungkin agak lama. Dan, the best thing ya guys, lo di sini gak perlu scanning menggunakan SIM card kan, lo gak pake SIM card kan, cukup SIM card apagnostik, lo tau band-nya, dan lo bisa jalanin ini. By the way guys, gue ada satu hal yang gue mau kasih tau sama lo, di sini kan ada RFCN-nya, 514. Oh, kok gini sih. Bener gak sih, downlink-nya itu ini. Nah, itu gimana caranya guys, ya kan. Nah, ini udah ku siapin, di clipboard-nya. Nah, kebetulan kan gue pilihnya GSM tadi. Ah, muncul lagi guys. Yeay. 51089 kan tri. Kita denger gak, 514 itu adalah, bener. Bahwa dia 18056. Itu, cek. Nah, lo ceknya gampang. Lo masuk ke website ini, skimway.com. Lo pilih GSM. Lo taruh aja di sini. Tadi apa tadi itu? 514 kan. Kelihatan, bahwa di sini, kalau BNS1800-914, downlink-nya 1805,6. Cek. Bener. Nah, ini kan lo liat nih guys. Downlink-nya sendiri, uplink-nya sendiri, beda kan, R5 downlink-nya kan. Itu berarti menunjukkan bahwa dia adalah FDD. Riff, gue mau liat dong, kalau yang TDD itu, kalau yang misalnya, TDD itu kayak apa sih? Nah, kalau mau liat sih, bisa-bisa aja. Misalnya, gue ambil contoh, band 40 ya. Gue inget sih, band 40. Ini TDD ini. Misalnya, gue ambil 38650 deh. dia mau uplink, mau downlink, karena dia band-nya band TDD, ya sama aja guys. Ya kan? Mau downlink-nya itu, kenapa gak ada uplink-nya? Ya karena memang sama guys. Uplink-downlink itu udah gak meter lagi di sini. Makanya di sininya kosong. Karena dia bener-bener diorkestraskan oleh timing. Dan lo liat video gue, yang selanjutnya, yaitu, gimana kita membaca pesan. Ini kan baru scanning. Ini pesannya dikirim, dari sang BTS, menuju handphone, eh menuju ini. Nah selamat ya guys, lo udah bisa scanning, GSM. Sampai, ketemu di video gue, selanjutnya. Semoga sukses. Stay tune. Sukses guys. Step by step, baby steps, buat fondasinya kuat. Stay tune pada channel gue berikutnya.